Sekalian atas waktunya untuk bisa sirat rohin di sini. Jadi gedung ini memang salah satu diantaranya kita didedikasikan dalam rangka 100 tahun. Kita ingin memberikan penghargaannya dalam bentuk apa? Dalam bentuk living monument. Monumen hidup. Jadi tidak sekedar acara kumpul-kumpul selesai atau membangun satu menara begitu selesai. Tidak. Tetapi yang kita bangun adalah living monument-monumen yang manfaatnya terus-menerus ada. Yaitu apa? Rumah sakit. Dan rumah sakit ini kita desain rumah sakit yang insya Allah tidak kalah. Dengan rumah sakit yang lain termasuk interior desainnya. Interior desainnya pun juga kita berubah. Tetap memberikan layanan BPJS. Tetap. Tetap BPJS. Karena BPJS itu menurut sejarahnya di sini maupun di nembur ya 80%. 70-80%. Dan itu saudara-saudara kita. Orangnya itu kita tidak ingin gara-gara entah Allah pasennya BPJS maka layanannya apa adanya. Tidak ingin itu. Karena filosofi yang kita pegang di dalam layanan itu humanizing the human being. Ingin memuliakan. Yang namanya memanusiakan manusia itu. Sehingga para pasien itu kita fasilitasi dengan baik. Ramah. Meskipun dia itu pakai BPJS. Kita tidak ingin melihat BPJS sebagai faktor yang mempengaruhi terhadap layanan kesihatan. Ini insya Allah selesai tahun 2023. Itu berarti 100 tahun itu versi hijriyah. Tetapi 100 tahun versi masehi itu adalah 2026. Dan insya Allah pada saat itu nanti kita akan membangun rumah sakit dan kampus di Madura. Di Madura untuk yang tahun 2026. Untuk menghubungkan. Karena NU itu tidak bisa dipisahkan dari sejarah Sehona Holil yang ada di Pantalan. Nah disitu kita tandai pas 100 tahun yang 2026. Nanti disitu ada rumah sakit dan rumah sakit. Itu cara kami untuk memberikan menghormati yang namanya Enwood. Di samping ada yang berdoa. Enwood silahkan. Intinya kita mengisi ruang kosong. Di masyarakat itu yang kosong apa sih? Nah yang kosong-kosong itulah sebenarnya mau kita isi. Di NU rumah sakitnya bisa dihitung yang bagus-bagus. Kosong. Ada yang kosong. Kita isi disitu. Jadi filosofinya adalah mengisi ruang kosong. Tidak puluhan titik tempat tidur. Tapi disini fasilitanya tidak hanya tempat tidur. Tapi lab ada disini. Radulumi ada disini. BGD ada disini. OKA ada disini. Dan OKA-nya kita buat OKA yang modern. Modern. Membunyai standar internasional. Termasuk double pressure. Double pressure itu di OKA itu bisa tekanan negatif dan bisa tekanan positif. Sehingga kalau pas ada kasus isolasi atau infeksi seperti case COVID kemarin. Itu susah nyari ruang OKA yang ada negative pressure-nya. Nah ini sudah dari awal kita siapkan negative pressure. Plus ada BB-nya. Timah hitamnya. Sehingga alat radiologi itu bisa kita bawa ke atas. Karena kalau COVID-19 terus periksanya X-ray taruh lagi itu dibawa. Padahal dibawa itu campur. Kan tidak karu-karu lagi. Maka itu alatnya kita bawa. Oleh kita rintis apa persyaratan-persyaratan perguruan tinggi atau fakultas bedokteran itu bisa menyelenggarakan pendidikan dokter spesialis. Sekarang sudah kita siapkan. Kita berhasil termasuk rumah sakitnya. Alat-alat berapa jumlah dokter subspesialis. Karena kalau pendidikannya spesialis maka dosenya harus subspesialis. Harus di atasnya. Atau dokter yang spesialis. Tidak bisa dokter spesialis aja sama-sama spesialis. Tidak boleh. Mereka itu harus di atasnya lagi. Lebih dalam bagian. Kita sekarang sedang mempersiapkan. Sehingga apa yang sampaikan Pak Menkes tadi itu. Memang di atas nanti ini. Itu kita khususkan untuk fakultas kedokteran. Tidak bisa. Sama program pasal sarjana. Sehingga dari jauh sudah ada tulisannya. Dan nanti di atas itu ada videotron. Yang panjangnya 18 meter. Lebarnya 8 meter. Tapi nantikan Pak Menkes mau nikah. Atau menyunakan anak. Itu bisa kita tampilkan di atas itu. Pengumuman. Mau nyunakan anak. Menghitankan anak. Kalau belum nikah. Nanti ada pengumuman di atas itu. Wedding party. Untuk siapa-siapa diumumkan di situ. Bagai juga.